Intro Halo teman-teman, terima kasih untuk klik video ini Seperti biasa, kami akan memberikan informasi unik di penjuru dunia Menikah 19 tahun, ternyata istrinya seorang pria Ada-ada saja nasib pria asal Belgia ini Ia tak mengira jika istrinya Monica, seorang warga negara Indonesia Dileherkan sebagai seorang pria Padahal mereka sudah menikah selama 19 tahun Dan begitu, ia dipanggil Menikahi Monica pada tahun 1993 silam Oke sebelum lanjut ke video, bagi yang belum subscribe Boleh dong di subscribe dulu untuk mendapatkan berita informasi unik selanjutnya Saat proses untuk menikah, Monica dan Jan sempat mendapat kesulitan soal keimigrasian Karena sang istri adalah warga negara Indonesia Saya membawanya ke Belgia itu tidak mudah, kata Jan Pengadilan di Belgia sendiri, kata dia, sebelumnya memang pernah meragukan keaslian akta lahir dan surat-surat identitas lainnya Tapi akhirnya pengadilan menerima Monica dan memberi izin menikah dengan Jan Menurut Jan, Monica sama sekali tidak mempunyai ciri fisik yang dimiliki seorang pria Saya pikir dia adalah seorang wanita yang menarik Dia tidak punya ciri-ciri laki-laki, kata Jan Lalu bagaimana mereka berhubungan intim sebagai seorang suami istri? Menurut Jan tidak ada yang aneh dengan Monica saat berhubungan intim Saya tidak merihat apa-apa yang aneh Saya dan dia sudah memutuskan untuk tidak mempunyai anak Karena saya sendiri juga sudah memiliki dua orang anak dari pernikahan sebelumnya Ujarnya Bahkan selama menjalani kehidupan berumah tangga Monica benar-benar seperti seorang perempuan pada umumnya Yakni mengalami menstruasi dan memakai pembalut Namun rupanya itu adalah tipuan Dia menyemunyikan kebenaran Kata Jan yang kini berusia 64 tahun Selama bertahun-tahun, kata Jan, Monica yang sekarang berusia 48 tahun itu Sudah seperti kakak bagi kedua anaknya itu Dan anak pertamanya pula yang beberapa kali kesempatan melihat ibu tirinya itu sedang berada di sebuah klub malam Monica berpakaian super mini Sehingga perutnya terlihat Sampai pada akhirnya rumor mengenai keaslian Monica mengemuka Jan menemukan pesan mesra dari orang lain di komputernya Yang berujung dia terlibat kasus kekerasan dan berusia dengan polisi Seorang teman mengatakan pada saya bahwa ia telah mendengar Monica sebenarnya adalah pria Yang berubah menjadi wanita Aku tidak bisa percaya bahkan ternyata anakku yang pertama juga mendengarkan rumor yang sama Aku lalu mendorongnya ke dinding dan berkata Sekarang aku tahu kebenaran bahwa kamu adalah seorang pria Dan dia mengakui Jika dia dilahirkan sebagai pria dan melakukan operasi kelamin sebagai wanita Dia sekarang wanita Dan dia merasa tak perlu memberitahu saya tentang masa lalunya sebagai seorang pria Dunia saya pun runtuh malam itu juga Ini pukulan telak buat saya dan polisi pun datang katanya Jan sekarang menjalani perawatan kejiwaan setelah mendapat permasalahan itu Proses hukum untuk membatalkan pernikahannya yang sudah berjalan Monica telah sengaja menipunya selama bertahun-tahun Dia penipu kata Jan Dan dia juga sudah memasukkan dokumen yang digunakan untuk mendapatkan izin tinggal Anak-anaknya Jan yang mendengar kabar itu juga menjadi hancur seketika Hmm Kalau kamu jadi suaminya gimana ya guys Ihhh Amit amit deh Terima kasih untuk like dan subscribe-nya Untuk sama-sama membangun channel ini Dan jangan lupa Share ke teman-teman kalian Biar mereka tahu apa yang kalian tahu Terima kasih telah menonton